Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan Saya komit, saya siap melanjutkan sebuah strategi Untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik Di angkut menggunakan mobil bak terbuka, petugas KPPS di kecamatan Sungai Pinang Hingga kami siang masih berdatangan untuk mengembalikan kotak suara hasil pemilu 2024 Lokasi pengumpulannya yakni Gedung Taman Budaya, Jalan Kemakmuran, Samarinda Di antara mereka mengaku banyak menemui kendala Mulai dari proses penghitungan suara, tanda tangan saksi, hingga pengiriman data melalui aplikasi Sirekap Kendala ini makin bertambah karena petugas KPPS-nya rata-rata para pemula Selesainya itu perhitungan suara itu sebelum jam 12 Kami sudah selesai, tapi kan ada info lagi dari PPS itu C hasil harus tanda tangan saksi semuanya, nah itu yang bikin lama Jadi saksinya sudah banyak yang pulang, dan itu bikin benturan gitu, Pak Banyak info-info yang baru datang, jadi kami ini harus kerja dua kali lagi Ngumpulkan saksi semua, itu yang bikin lama Di 2024 ini lebih nyamannya ada Sirekap kan, kalau di 2019 itu masih manual Oke Jadi penghitungannya lebih nyaman Lebih nyaman ya Kemudian sampai jam berapa tadi malam penghitungan suara? Pagi sampai jam 10 Jadi tadi malam di setop jam? Nggak ada setop Karena dari bawah seluruhnya Kan kan ada anu, ada apa namanya nih, ada masalah lah sedikit Masalah anu, ada beli kotak suara Oh salah masukan biasanya, oke siap Nah itu aja diputar-putar, karena dapat dapat akhirnya Campainya pun lebih terasa karena banyak orang baru Maksudnya orang baru nih pemilihnya atau seperti itu, Pak? Panitianya banyak yang baru Oh panitianya paling baru Mereka diajarin dari awal lagi Terus tiba-tiba ya info yang sangat baru Harus di hari dini hari Harus dilakukan Jadi kita sudah mau selesai harus mengerjakan lagi Tapi seru dong Seru ya Ketua PPK Sungai Pinang menyebut Proses pemungutan suara berjalan lancar Sementara jumlah kotak suara yang harus kembali ke tempat itu Sebanyak 1.575 kotak Alhamdulillah progresif ini Proses pengembalian kotak suara yang akan terlangsung ke seluruh Kepes keurahan di masing-masing Alhamdulillah kita akan melakukan proses untuk pengembalian kepada pekerjaan Ada berapa kotak suara yang akan dikembalikan ini? Untuk seluruh kecamatan Sungai Pinang kita berjalan 1.575 Setelah semua kotak suara terkumpul Mereka akan melakukan rekapitulasi ulang hasil penghitungan suara di masing-masing TPS Iswanto melaporkan dari Samarinda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!